Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Tumpen-tumpenan, opening udah langsung backgroundnya kalau merenang gitu kan Di video kali ini, ini aku gak bakal nge-review hotel ya teman-teman Tapi aku bakal ngasih liat ke kalian dan ngajak kalian buat room tour Di salah satu kamar yang ada di hotel ini Hotel ini namanya Grand Inakute Lokasinya tuh persis ada di depannya Pantai Kute Kalian semua aku yakin, kalau misalkan kalian pernah ke Kute Kalian pasti pernah lewat di depannya hotel ini Nih, tumpen-tumpenan aku pake baju hotelnya gitu kan Karena Pak Jokowi waktu stay disini, itu juga pake baju ini Jadi biar samaan gitu guys Kamarnya ini adalah kamar yang paling besar, yang ada di hotel ini Kamar ini katanya itu gak bisa dibooking sembarangan Gimana ya caranya kalau misalkan mau booking di kamar ini? Kita langsung mulai aja videonya, let's go! Aku udah dikasih akses buat room tour di dalam kamarnya Kita liat yuk Kita langsung mulai aja buat room tour di dalam kamar yang pernah temati Pak Presiden Jokowi Let's go! Jadi pertama kali masuk lewat pintu yang ada di belakang aku itu Kalian gak langsung sampai ke bedroomnya Tapi disini tuh kayak ada ruangan yang cukup besar Dan disini seperti kayak living roomnya teman-teman Jadi mungkin ini ruangan yang kalau misalkan gue terima tamu gitu ya Karena disini banyak banget sofa dan kursi yang disediain Di belakang aku disitu ada televisi Dan disebelahnya lagi disitu ada wardrobe Jadi ada lemari yang depannya kaca itu Tapi di dalamnya kosong sih Disebelahnya pintu masuk disini ada kayak Kayak pantry, kayak dapur yang bersih gitu sih Dan ada kitchen sinknya juga di sebelah sini Untuk kamar mandi tamunya Ada di sebelahnya Kecil aja sih kamar mandinya Karena isinya cuman closet sama wastafel Jadi gak ada showroom dan lain-lain ya Di kamar ini itu ada dua Gordon Gordonnya ini kayak berhadap-hadapan gitu teman-teman Aku mau buka dari Gordon yang sebelah sini dulu ya Wow Nih guys Jadi view-nya itu menghadap ke arah Ke arah dalam hotel sih Jadi kayak bisa ngeliat gedung yang ada di seberang gitu Oh iya di jendela yang ini Itu juga bisa dibuka teman-teman Dan kalian bisa keluar dong Nih Tapi balkonnya ini Gak cuman bisa diakses dari kamar ini aja Tapi bisa diakses dari luar juga di sebelah situ Jadi ini kayaknya balkon umum ya Di sebelah situ itu ada satu balkon lagi yang terpisah gitu Dan gak bisa dimasukin dari sini Apakah bisa dimasukin dari kamar ini sebelah situ? Kita lihat nanti Yuk Yang satu lagi Ini menghadap ke arah barat teman-teman Karena sekarang ini aku syutingnya sore Sekitar jam 4 Jadi Wah mataharinya lagi terik-teriknya nih Ini menghadap ke arah barat Dan Kalian bisa lihat langsung pantai kute Dari jendela kamar kalian nih Ini kamar dengan posisi Yang paling deket Buat ngelihat pantai kute Gak ada deh kamar lain Yang bisa ngelihat pantai kute sedikit ini teman-teman Oke Kita lanjutin lagi room tournya Kita masuk ke ruangan yang berikutnya Wah Ini nih guys Sekarang aku udah masuk ke dalam Bedroomnya Nah disini Ini bedroomnya juga gak kalah gede Dibanding dengan ruangan yang tadi ya Pertama kali masuk Di sebelah pintu disini ada wardrobe yang gede banget Ini jauh lebih gede dibanding wardrobe yang tadi Dan pintunya tuh kayak sliding gitu Nah di bagian bawah Disini ada Sedal hotel Laundry bag Price listnya dan lain-lain Di sebelahnya lagi Kalau misalkan kalian sliding nih Disini ada bar troops Dan bar troopsnya ada 4 guys Ada bar troops yang buat mandi gitu Sama ada bar troops yang buat tidur kayaknya Oke di sebelahnya Disini ada sejadah Terus kemudian di bawahnya disini ada berangkas Ada papan setrika Dan setrikaan juga di bagian bawah Dan sekarang kita udah sampai ke bedroomnya Disini ini master bedroomnya Ini ukurannya king size Dan di atasnya juga udah ada 4 bantal Di sebelahnya bed Disini ada telepon Remote TV dan lain-lain Terus kemudian di depannya Disini ada satu televisi lagi Coffee anti maker Seperti biasa ada pemanas airnya juga Di sebelah situ Disini ada satu lagi Meja kerja Bukan sih Ini kayaknya meja rias ya Soalnya di depannya ada keminya gitu Untuk jendelanya Disini masih sama ya Sama kayak di ruangan yang tadi Dia menghadap timur Dan menghadap barat Untuk yang menghadap barat Disitu kalian bisa lihat Kurang lebih view nya sama Sama ruangan living room yang tadi Tapi untuk ruangan yang di sebelah sini Itu ada private balcony nya Teman-teman Nih Kalau balcony yang ini Itu cuma bisa dimasukin Dari master bedroomnya Oke Next Disini ada satu pintu lagi Kita coba masuk ke ruangan yang terakhir Harusnya kamar mandi ya Tada Wah Ini nih guys Kamar mandinya guys Ya seperti biasa ya Di tengah ruangan disini ada wastafel Lengkap dengan semua toilet amenities nya Dan segala macem Di sebelah sini ada bathtub nya tuh guys Disini ada Shower room dan closet yang dipisah ruangannya Jadi kayak Diskat kaca gitu Ternyata di dalam kamar mandinya Masih ada satu pintu lagi teman-teman Ini kemana ya Kita coba buka Yuk Wow Gokil men Ini nih guys Ini nih Jadi di belakang itu Ada satu balcony lagi yang lebih kecil Ini memang gak sebesar balcony yang tadi ya Ada dua kursi rotan di sebelah sini Terus kemudian Kalau kalian duduk-duduk disini Kalian bisa langsung ngeliat Itu pintu masuk yang ke pantai kuta itu teman-teman Jadi ini kamar dengan posisi yang paling deket Di seluruh Bali Dengan gapura pintu masuk ke pantai kuta tuh Gokil gak? Kalian bisa ngeliat Tikungan yang legendary itu Disitu tuh udah jalan pantai kuta Dan pantainya juga udah keliatan dari sini tuh guys Oke guys Barusan aku udah selesai Ajak kalian buat room tour Di penthouse yang ada di Grand Inakute Kamar ini dulunya pernah ditempatin Pak Presiden Jokowi Exactly persis di kamar ini Karena penthouse-nya disini cuma ada dua room Kamar ini Itu tidak bisa dibooking sebarangan ya Karena kalau misalkan kalian cari kamar ini di online Travel agent Atau website online Itu gak ada teman-teman Gak ada Kalian booking di website aslinya itu juga gak ada Jadi Kalau kalian mau stay disini Bookingnya eksklusif Cuma bisa via telepon aja Oke? Oke guys Mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini Videonya pendeng aja Kasih tau aku dulu Kamar-kamar hotel dimana Yang pernah ditempatin siapa Yang pengen aku kasih liat ke kalian lagi Oke? As always guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video Berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nggak lain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian menurut kasih Ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku Di Atamomotravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya